Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Persona web Jasa pembuatan website Teman-teman ini adalah tampilan OJS 3.2 Hasil upgrade dari OJS 3.1 Ke OJS 3.2 Nah ini tampilan Yang Dapat anda lihat Coba kita login ya Untuk melihat dalamnya Bagaimana dalaman Dari tampilan OJS 3.2 Nah ini dia Untuk tampilan Submission nya Di sebelah kanan atas ada menu View Profile dan menu Logout Kemudian ini visit site Nah ini untuk R-ship Kemudian ini R-ship yang aktif Ini yang sudah di submission ya Yang sudah di publish Dan ini yang semua Yang masih di review Kemudian kita klik issue Untuk melihat Volume yang sudah di Publish Dan back issue ini yang sudah di publish Future issue itu yang akan di publish Ini adalah menu pengumuman Anda dapat menuliskan Pengumuman disini Kemudian setting jurnal Nah ini ada sedikit perbedaan Dari setting jurnal ya Dengan OJS 3.1 Ini kontak Ini section Dan ini untuk kategori Selanjutnya kita ke menu setting website Nah ini tampilannya Ada sedikit perubahan Di tampilan menu Website setting Ini advance Merubah jurnal style Ini setup Bahasa Navigasi Ini bahasa Ini untuk navigasinya Ini untuk menu Ini untuk menu pengumuman Ini untuk list Dari halaman Kemudian plugin Disini plugin gallery Dan static page Kemudian menu workflow Ada Beberapa menu disini Juga tampilannya berbeda Dari 3.1 Ini ada Submission Metadata Komponen Checklist Dan author guidelines Ada Menu review Berisi dari setup Preview guidelines Review form Kemudian ada menu publisher library Dan email Selanjutnya menu Distribution Ini ada Menu Lisensi Search indexing Payment Access Receiving Disini anda bisa meletakkan Webmaster tool Kode webmaster tool Google console Anda bisa Menaruhnya disini Ini untuk Indexing Indexing Google Scholar Kemudian menu user and rule Ada users Ada rule Aturan Untuk pengelola jurnal Dan menu Site access option Import export Import export Ada report generator Permission Kemudian Kita ke menu statistik Untuk melihat statistik web Nah disini dia Melihat statistik web Ini editorial activity Kita bisa melihat Aktivitas Editor Editor Reviewer Editor Atau yang lainnya Kemudian ini users Ini ada berapa banyak Semua user bisa dilihat disini Semua user yang di create Dan ini untuk Administration Bisa kita lihat Di sistem informasi Ini Current version Versi yang sekarang Itu 3.2.1 Ini ada yang Versi sebelumnya 3.1 Dan ini Penggunaan sistem Apa aja yang digunakan Informasinya disini Ini kita pakai Server PHP 7 Sudah PHP 7 7.3 Kita pergunakannya Dan Menu lainnya Kita lihat Site setting Ini ada bahasa Setting bahasa Anda juga bisa menggunakan Bahasa lokal Di sini Nah ini Setting Wizard Setting Untuk jurnalnya Dan jika Sudah selesai Bisa Logout Dari sebelah kanan Atau dari sebelah bawah Nah ini untuk Profil ya Mengisi profil admin Ini untuk ganti Password Bisa juga disini Baik itu aja Perkenalan Tampilan dari OJS 3.2 Setelah upgrade Dari OJS 3.1 Ke OJS 3.2 Dari OJS 3.2